hai 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 airnya ternyata bersih hai 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 halo balik lagi bersama gua casto dan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu lancarkan rezekinya dan didekatkan jodohnya memang oke dan ini gue lagi ada di daerah Jatiragasilir kita akan lihat ini tuh posisi Jatiragasilir di Subang Virgahayu Republik Indonesia nah kita kalian lihat hiasan-hiasan menjelang 17 Agustus lagi di daerah Jatiragasilir ini dan nampaknya meriah sekali kalau disini beda sama di daerah gua di Cilamaya itu nampaknya sepi kurang begitu meriah kalau disini sepanjang jalan ini tadi banyak bendera ya kiri-kanan banyak bendera biasanya kalau lokasi kampungnya itu banyak bendera-bendera gini karena menjelang 17 Agustus itu tandanya anak-anak mudanya itu kompak gitu anak-anak-anak orang taruh nanya kompak jatiragasilir itu jatiragasilir itu posisinya disubang ya teman-teman dan ini gua mau ke jatiragasilir itu dan ini gua mau ke jatiragasilir itu mau ke jatiragasilir itu suasana pedesaan ini sangat adem sekali nah sepanjang jalur ini banyak sekali bendera mau sawah-sawah adem di depan jelek jalannya ini belum kelar dicer kali ya kalau pagi-pagi kayak gini enak banget ya udah mandi sambil gue tuh mau nyari tukang sarapan juga banyak kiri kanannya sawah lagi banyak petani waduh jalannya celayak perasaan tadi mau bagus ya berarti lokasi ini SMP terbuka dua patok bus oh ini tuh patok besi ya gue baru tahu karena gue ini motor-motoran nggak ada tujuan tau tuh ada di desa patok besi aja cuman kalau nama desanya sih jati raga silir kecamatan potok besi nah ini apa yang kecamatan kantor kepala desa ini SD sumpah enak banget sini cuacanya adem sekarang ini jalannya udah mulai curcuran lagi berarti cuman tadi doang ya yang jelek jalannya di sini banyak kiasan sih bendera-bendera kiri kanan bendera oh totoang lagi nih 1 2 2 kali totoang nggak tahu nih tembusnya kayaknya kemana nih tembusnya dari subang terus ke karawang wow oh nggak pura lagi bagus itu keren banyak bendera-benderanya juga di sini menjelang 17 Agustus daerah sini lumayan kompak sih banyak bendera dikasih gapura-gapura juga lagi keren-keren aduh oh ini apa ini sungai ya loh kok ini ada jembatan tapi bukan sungai apa dulunya sungai ini oh sungai ini jembatannya ada dua oh sungai yang ini oh ini tuh jalur itu kali ya sungai yang kecil lama aja jalurnya kayaknya gitu gue kagak tahu udah tertewak lagi disini oh itu udah deket tuh oh ini depan itu jatiragas udah termasuk wilayah karawang gitu man yang barisan kan masuknya ke kabupaten subang nah kalau ini udah ke kerawang oh ademnya ademnya nah disini gue bentar lagi mau nyampe lokasi yang viral di jatiragas wah ada waktu itu tempat ini tuh pernah viral gitu man nah disini nih oh gak ada beko ya cuman biasanya disini sih banyak yang nongkrong itu hari minggu tuh rame disini nih tempat yang dulunya tuh pernah viral di lokasi ini padahal cuman air kayak gini dong cuman banyak yang berenang gitu man nah cuman banyak yang berenang disini banyak tempat nongkrong juga ini tempat viral yang ada di jatiragas gue udah waktu pada masanya gitu waktu awal awal rame kan dicunggu rame banget gitu man cuma tempatnya sih kayak gini dong emang adem sih itu tukang kopi belum ini ya udah buka belum ya tukang kopi gue mau ngopi disini dulu nih oke demang gue mau ngopi disini aja dulu apa ya kopi sebelum buka tanya mau uh enak sini Adam coba kita lihat sini dulu itu disini tuh rame memang viral waktu awal-awal ini sekarang sudah hancur-hancur gini ya kesan sini suka banyak ibu banyak pengunjung itu yang makan di sini nongkrong suka banyak yang berenang juga anak-anak di sini nih karena airnya itu enak bersih airnya seandak bersih behe bening airnya emang enak banget ini airnya kalau nggak mau lalu berenang juga oke deh mau nih gua lagi mau ngopi dulu nungguin nungguin si abangnya buka Hai kalau udah bukan tergobong ngopi nongkrong disini dulu habis itu ya udah pulang agar Aduh mau ntar kita lanjut lagi ujah tahun kemudian oke emang ini gua baru aja kelar ngopi sama makan gorengan sekarang ini gua mau lanjut pulang aja karena itu masih pagi-pagi jadi masih sepi biasanya sih disini rame nya itu hari Minggu enak enak Sampai jumpa di video selanjutnya.